Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 lupa akan kematian ada sebelas tanda apabila kita sekalian ada matlamat sebelas tanda ini, ciri ini maknanya dia cinta dunia dan lupa akan kematian mestinya kejadian-kejadian yang sudah lalu, yang dialami oleh saudara-saudara kita itu menjadikan sebuah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita, tetapi saya yakin dan seyakin-yakin ya haqqul yakin, pada seluruh jama' al-falah ini, semuanya adalah orang-orang hamba-hamba Allah, yang betul-betul ingat akan kematian dan salah satu ciri untuk menuju ketakuan Allah adalah orang yang senantiasa takwa kepada Allah dan memelihara sembahyangnya maka yang pertama kiri atau matlamat orang yang cinta dunia lupa akan kematian ialah orang yang senantiasa menyanyiakan sembahyang ketika sembahyang azan berkumandang allahu akbar santai enjoy di rumahnya tak bersegera untuk menunaikan ibadah sembahyang ibadah solat maknanya dia adalah tak ingat mati dan cinta dunia dia tak mengingatkan kematian dan cinta dunia karena tuan-tuan sekalian sembahyang yang kita kerjakan ini nanti setelah dikerjakan kita dia keluar keluar menyerupai hamba Allah menyerupai hamba Allah dengan rupa yang sangat putih dan bersih serta bersinar dalam sebuah hadis diteritakan disampaikan barang siapa yang sembahyang tepat waktu kemudian kemudian menyempurnakan hidupnya barang siapa yang mengerjakan sembahyangnya tepat waktu tepat pada waktunya lalu kemudian menyempurnakan muduknya dan menyempurnakan ruku dan sujudnya maka sembahyangnya akan keluar setelah dikerjakannya dia berwajah putih berseri berseri-seri memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala takulu hafadzak Allah kama hafadzani Ya Allah perliharalah orang yang sembahyang ini yang telah memeliharaku sebagaimana ia memeliharaku di dunia Ya Allah perliharalah dia Ya Allah jagalah dia Ya Allah jangan sia-siakan dia Ya Allah sebagaimana ia memeliharaku dan tak menyanyakan aku di dunia itu tuan-tuan sekalian jadi jangan menyangka sembahyang yang kita kerjakan ini selesai begitu saja tidak tuan-tuan sekalian maka karena itu sembahyang tak boleh ditinggal dalam keadaan apapun bagaimanapun dimanapun tetap sembahyang ini harus dan wajib dikerjakan sehatkah sakitkah atau bagaimanapun selama masih ada akalnya maka wajib mengerjakan sembahyang hanya ada beberapa yang tak boleh mengerjakan yang tak kena tak boleh sembahyang satu orang tidur orang tidur jadi orang tidur ini kalau tak ada yang bangunkan tertidur rumpah-rumpah itu wajib kabuk saja yang kedua perempuan yang ketiga orang gila jadi orang gila yang yang tak ada akal tak apalah tak sembahyang kalau tuan-tuan ada yang gila ya tak wajib sembahyang sampai kapan sampai sembuh itu itu ya jadi sekalian sembah yang ini wajib karena apa karena sembah yang ini nantinya akan mendoakan sebagaimana tadi sembah yang manggrib yang kita kerjakan kita kerjakan wuduhnya baik wuduh ini dikerjakan dengan sempurna wuduh yang sempurna kemudian basuh muka tiga kali sebelumnya kita baca doa lah setelah itu dibasuh muka kita dengan niat yang sudah dikhususkan tadi lalu kemudian dibasuh tiga kali apa yang ada di muka ini sesuai petunjuk yang diajarkan syariat Islam kemudian dibasuh tiga kali setelah niat kemudian basuhan kedua berdoa setelah itu kita basuh tangan kita Allahumma a'atini kita bibi yamini wahasib nisa bani yasira tiga kali dibasuh tangan yang kiri Allahumma la tu'atini kita bibi shimali walami warai zahari lalu kemudian dibasuh usap kepala kita dengan Allahumma harrim syari wa basari ala l-nar kemudian dibasuh telinga kita Allahumma ja'alni mim yastami'un al-qawla fitabiyun ahsanah lalu kemudian kaki kita dibasuh Allahumma sabbita kadami ala sirak iau matazilu bil-aqadam lalu telah itu berdoa kepada Allah asyadu'allai ilaha illallah dan seterusnya tuan-tuan sekalian wuduk sempurna sembah yang didirikan jangan lupa saya ingatkan kembali mendirikan sembah yang bukan mengerjakan mendirikan adalah yang pertama kita kerjakan tepat waktu yang kedua kerjakan sembah yang berjamah yang ketiga kerjakan sunnah-sunnahnya sembahyang yang keempat kerjakan sembahyang dengan khusyuk yang kelima jangan tunda-tunda sembahyang itu namanya mendirikan maka kalimat yang ada di dalam Al-Quran bukan bukan fa'ala yaf'ulu tetapi kama yakumu atau akama yukimu yang kelima yang kelima yang kelima yang kelima semuanya semuanya memakai lafad kama yakumu akama yukimu bukan fa'ala yaf'ulu af'ala yuf'ilu bukan bukan mengerjakan tetapi mendirikan itulah resep ataupun cara mendirikan satu kali lagi kerjakan sunnah-sunnahnya kerjakan dengan berjamaah kerjakan di awal waktu kerjakan dengan khusyuk kerjakan jangan tunda-tunda mengerjakannya khusyuk dalam hati khusyuk dalam bacaan khusyuk dalam gerakan jadi setiap sembahyang harus khusyuk khusyuk dalam hati mengingat bacaan-bacaan yang kita baca oh setelah ini kita baca niat setelah setelah niat nanti kita baca takbir kemudian kita baca dua iftidah setelah kita baca al-fatihah surat apa yang nak dibaca terus setelah itu kita rukuk setelah rukuk kita baca apa di saat rukuk setelah rukuk iktidal iktidal kita baca apa itu khusyuk sudah tuan-tuan sekalian khusyuk namun sebaliknya sekarang tuan-tuan sekalian paham tidak tuan-tuan kalau tidak paham ya sudah saya tak paham juga artinya apa barang siapa yang sholat yang tak tepat waktu sholatnya dikerjakan di akhir waktu walam yusbi wudu'aha tidak menyempurnakan wudu'nya walam yutimma rukuk ah tidak menyempurnakan rukuk walasujudaha dan tidak menyempurakan sudutnya urijat wahiyya sauda muzlimatun maka akan keluar sembahyang ini dengan buruk rupa kemudian banyak kudis dan macam-macamnya lalu dia berdoa kepada Allah apa katanya daya'aka Allah kama daya'atani ya Allah sia-siakan mereka ya Allah sebagaimana ia menyanyiakan aku susah tidak tuan-tuan sekalian jadi sembahyang ini kalau kita kerjakan sembarangan kita kerjakan asal-asalan kalau kita sembahyang asal-jadi itu dampaknya luar biasa tuan-tuan sekalian dikasih Allah s.w.t tapi disini tidak masyarakat disini jamaah disini Alhamdulillah Ya Allah saya sempat menangis kalau tengok jamaah di surau-surau Malaysia ini luar biasa Ya Allah yang sakit seperti tuan datang pakai kursi roda diantar anak istrinya tersentuh hati saya Ya Allah ada yang sudah tua datang ke masjid sudah umur 80-90 masih datang ke masjid Ya Allah Alhamdulillah ini artinya tuan-tuan Alhamdulillah yang betul-betul ingin mencari ridha Allah untuk bekal kematian ini yang pertama Allah yang betul-betul ingat mati dan tidak cinta dunia yang kedua malas membaca Quran ini orang cinta dunia orang cinta dunia ini malas baca Quran dan sekiranya padahal tahu semakin luas semakin banyak Quran dibaca semakin terang kubur kita semakin banyak Quran yang kita baca terutama Al-Mul itu nanti ada kawan di dalam kubur kita tetapi orang yang tak ingat mati dia akan cinta dunia mana boleh dia baca Quran lebih banyak baca SMS lebih banyak baca dan sebagainyalah kalau disini tidak saya yakin aku yakin tidak tuan-tuan sekalian Allah SWT Al-Quran adalah orang yang baca Quran adalah keluarga Allah kalau kita tak boleh baca Quran paling tidak kita tak sempat baca Quran baca bagilah tiap malam Jumat bagi sedekah untuk ke mana-mana tempat yang boleh baca Quran tolong ibu bapak saya malam ini saya nak sedekah untuk arum-arum ayah ibu saya boleh tonton sekalian selanjutnya yang nomor tiga berfikir bagaimana harta kembali dan bertambah ini matlamat orang yang cinta dunia dan tak ingat mati hartanya ditumpuk tumpuk bagaimana cara ia mendapatkan harta dengan cara yang halal ataupun yang haram yang pasti hartanya banyak tak berfikir untuk bersedekah itu namanya orang atau hamba-hamba Allah yang hanya memikirkan hidup di dunia tak ingat mati jadi untuk harta ini ditumpuk saja tak ada bersedekah kalau kalau yang itu terjadi maka dipaksa oleh Allah subhanahu ta'ala untuk bersedekah kalau sudah dipaksa oleh Allah maksudnya dia akan diberikan oleh Allah subhanahu ta'ala siksaan di dunia naik motor eksiden lah dia pergi ke mana-mana dia sakit ini dan itu lalu kemudian itu lah ustaz pertanyaannya sekarang bagaimana umpama saya sudah sembahyang tepat waktu sedekah berhari-hari sedekah itu namanya sudah saya bilang baru kali-kali sudah saya katakan orang yang macam itu dicubit-cubit sayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diuji untuk lebih tinggi lagi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di dunia diuji tetapi bahagialah nanti di akhirat tentuan sekalian yang dimaksud ini orang yang tak pernah bersedekah sebagaimana kita makan buah tuan-tuan sekalian bagaimana macam mana orang makan beli buah ada biji dan kulitnya yang harus dibuang tuan-tuan sekalian kita beli buah kalau buah jeruk kulitnya ya lumayanlah tipis lalu kemudian ada bijinya bijinya pun tak seberapa pahit kalau dimakan semua kulit dan isinya bijinya mungkin masih lumayan lah kemudian kalau kita tinggi lagi ke rambutan kita beli buah rambutan dimakan kulitnya dan isinya serta bijinya lumayan sudah mulai sakit kalau yang kita beli itu adalah durian sekalian kita makan semua alhamdulillah insyaallah satu minggu almarhumah jadi sedekah ini anggaplah kita beli buah yang harus dibuang kulit dan bijinya dilanjutkan jadi yang nomor tiga yang nomor tiga adalah berfikir bagaimana harta ini bisa bertambah bukan berfikir nak bersedekah padahal di dalam Al-Quran sudah berkali-kali saya sampaikan itu dan banyak mungkin pencerama yang lain yang menyampaikan seandainya engkau ya Allah bisa menunda kematian ku walaupun hanya sesaat sedetik saja maka aku akan bersedekah mengapa bersedekah karena di alam kubur sedekah ini menjadi meluaskan kuburan dan meringankan sakaratul maut dibius oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibius oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita mau meninggalkan dunia ini dan mati dengan khususul khatima jadi ya Allah seandainya engkau menunda kematianku sekejap saja maka aku akan bersedekah ada cerita dan sekalian dulu ada orang yang bakhil bin kedekut kaya sombong dia tak nak bersedekah sama sekali hartanya luar biasa melimpah ruah lalu datanglah malaikat datang kepadanya berpura-pura miskin minta malaikat itu diludahi ya Allah luar biasa lalu lalu kemudian pada saat yang lain malaikat berada di menghadang jalan mereka orang yang kaya lalu sukariti mereka melarangnya jangan sampai ada orang yang menghalangi aku kita malaikat ini siapa siapa itu di depan itu di depan itu tak tahulah dia duduk di pinggir jalan dia nak datang nak senang-senang duduk-duduk saja di sana berada berdiri di tengah jalan menghadang perjalanan dan tidak ada yang mampu untuk menyingkirkan orang ini karena dia malaikat singkat cerita tiba-tiba saya tak akan lari dari tempat ini selama orang yang sombong itu tak datang kemari datanglah tuhan sekalian lah dikatakan kau siapa memanggil aku aku ini orang terkaya di tempat ini datanglah kemari divisi ke malaikat aku malaikat maut yang akan mencabut nyawa kamu lalu gemetarlah dia mohonlah aku sekiranya aku ditunda satu lima minit saja aku akan sedekahkan harta saya kata malaikat sudah terlambat sudah dicabut matilah sebagaimana tumbanglah dia sebagaimana tumbangnya pohon yang kekar perkasa itu tuhan sekalian apa artinya harta benda yang ada pada kita tuhan sekalian jadi orang yang tak ingat mati dia tak akan pernah mau bersedekah tetapi disini alhamdulillah banyak yang tak boleh disebut satu persatu Tuhan Haji Abdullah sudah bagitahu saya ini ustad ini ustad ini ustad alhamdulillah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan kuburnya nanti kalau pada saatnya dicabut oleh Allah sakaratul maut dia akan dibius oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan husnul khatimah amin Allahumma amin yang keempat hatinya keras tuhan sekalian mudah tersinggung orang lain tak ada yang benar hanya dirinya lah yang benar salah sedikit tak bertegur sapa sampai satu dua minggu bahkan berbulan-bulan lamanya kalau diberi bagi nasihat dia marah tuhan sekalian dibagi nasihat dia merasa menang sendiri dia lah yang merasa lebih pandai daripada orang lain hatinya keras apa yang menyebabkan hati keras kerasnya hati karena banyaknya dosa tuhan sekalian jadi kita bisa muhasabah lah di tahun baru ini apa yang kita kerjakan kemarin yang kurang baik kita benai di tahun baru hijriah ini karena tahun baru hijriah ini adalah dimana para nabi diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nabi Allah Adam alaihissalam dikeluarkan dari syurga hanya satu kesalahan sebab dia tak tak memenuhi perintah Allah makan buah khaldi lalu Allah keluarkan dari syurga lalu bagaimana dengan kita tuhan sekalian kita yang banyak dosa nak masuk syurga nabi Adam satu kesalahan dosa satu kali dikeluarkan dari syurga lah itu makanya kita harus di bulan ini berbanyaklah baca istighfar istighfarnya nabi Adam itu istighfarnya nabi Allah Adam alaihissalam lalu nabi Allah Yunus alaihissalam hanya melakukan satu kesalahan apa kesalahan nabi Yunus lari dari kaumnya ragu-ragu dengan fiksa Allah lalu naik dalam perahu dijermuskan dijatuhkan ke dalam lautan dimakan oleh ikan ada tiga kegelapan yang dialami nabi Yunus alaihissalam kegelapan yang pertama gelapnya dalam perut ikan kegelapan yang kedua gelapnya dalam dasar lautan kegelapan yang ketiga gelapnya malam sehingga kalau katanya sahabat saya itu gelap yang dialami nabi Yunus alaihissalam adalah bapaknya gelap bapak moyangnya gelap gelap dalam perut gelap dalam dasar lautan gelap malam lagi masya'Allah ya'Allah apa yang dibaca istighfarnya nabi Yunus subhanaka inni kuntu minal zalimin subhanaka inni kuntu minal zalimin kalau nabi adam tadi ikan dibatalah oleh nabi Yunus dalam perutnya Rabbana subhanaka inni kuntu minal zalimin perut ikan sakit perut lalu kemudian dimuntahkanlah nabi Yunus ke dasar laut ke daratan selamatlah nabi Yunus pada tarikh 10 bulan maharam lalu nabi Ibrahim diselamatkan dari pembakaran api yang menyala-nyala yang dibakar Raja Damrud pada tanggal 10 bulan maharam nabi manu diselamatkan dari banjir bandang pada tanggal tarikh 10 bulan maharam nabi Yaakob sembuhkan dari penyakit butanya pada tarikh 10 bulan maharam maka bulan maharam ini bulan yang istimewa amalan yang paling baik adalah baca is tighfar dan sekalian ya itu kemudian hati keras jadi wakasratu zunub wadawad zunub istighfar hati yang keras kerana dosa yang banyak do'obadnya adalah istighfar banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala hati kita yang keras akan menjadi lembut tuan-tuan sekalian selanjutnya adalah orang yang ingat yang tak ingat mati dan cinta dunia adalah selalu menunda-nunda berbuat kebaikan selalu menunda-nunda ada kesempatan untuk pergi umrah duit sudah ada badan sehat dia menunggu udahlah masih muda lagi nanti kalau udah tua barulah sampai di mekah menyesal jadi ada kawan saya ini cerita sikit untuk sekalian kawan saya ini orangnya kaya tapi orang desa orang desa itu kalau disini orang kampung lah saya suruh kursus umrah kursus dulu ikut menasik dia menjawab tak payahlah ustad apa paling-paling cuma pakai apa namanya kain ihram itu saya tak tengok pun udah tahu okelah kalau macam itu terus ikut sampai di mekah orang sudah pakai nak siap-siap semua mutawis sudah bilang ayo berangkat sama-sama sudah siap mana pak tua tak datang-datang tiba-tiba dipakai dibalut 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 jalan seperti pocong sekalian terus dipindah lagi jalan terus diinjak terinjak jatuh dengan pakaiannya untunglah dia sudah tua kalau masih muda masya Allah jadi kalau melihat orang udah tua macam itu orang tak minat sudah kemudian mandi mandi dia tak tahu mana air panas mana air sejuk dipijitlah air panas kemudian dia mandi ya Allah dosa apa yang saya lakukan ya Allah tergantung dia oleh kamar dia tanya sama ustaznya ustaz eh kamu kenapa tak mandi saya banyak dosa ustaz terlalu banyak dosa semuanya panas ustaz di luar panas dalam bilik air panas juga ya Allah saya tak nak mandi ustaz iya ke iya ditanya lagi rupa-rupanya ustaznya tengok dilihat salah pincet dia merah yang ditekan bukan yang hijau sehingga panas kata ustaznya bukanlah pakcik banyak dosa lah tetapi karena pakcik salah tekan Masya Allah iya saya tiga hari tak tidur dosa apa yang saya lakukan ketika mandi pun air jadi panas itulah ceritanya orang kampung dan sekalian maklumlah sudah isya iya sampai ya jadi yang terakhir jadi adalah orang ini mengerjakan amal kebaikan mencari ilmu bukan semata-mata karena ridha Allah dan untuk dipakai untuk beribadah tetapi hanya mengisi kekosongan mencari ilmu duduk di majestaklim bukan karena betul-betul untuk diamalkan ini ciri orang yang tak ingat mati ya kita dunia datang ke majelis ilmu bukan betul-betul nak mengaji diamalkan tetapi hanya mengisi kekosongan karena stres dimarah istri di rumah datang ke surau duduk itu tanda yang berakhir artinya apa kalau kita mendengarkan ustaz ceramah dan sebagainya kita betul-betul mencari ridha Allah karena setiap yang duduk disini mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala diampuni oleh Allah dosa-dosanya itu saja dan sekalian apa yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat khususnya kepada kami pribadi sekali lagi saya minta maaf sekali lagi kami tak boleh balas apa-apa semugalah doa kami setiap malam mudah-mudahan husnul khutimah Tuhan Haji semua yang ikut di surau ini yang membantu kami husnul khutimah dan diluaskan nanti tempatnya di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala tetapi mudah-mudahan tetap panjang umur diberi kesehatan dan diberi kekuatan untuk beribadah dan umpama Allah kehendaki untuk menghadap kepadanya semoga kita husnul khutimah dan jadikan hamba Allah yang menjadi penghuni syurga Allah dengan penuh rinduannya amin ya Rabbul Alam demikian yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya minta maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh